yes halo guys balik lagi channel gue Chris Lu kita channel YSL guys akhirnya gue balik lagi nge-react guys ini langsung gue buka untuk nge-react bias gue nih guys yang baru mau main film nih guys ini kayaknya gua kalian mungkin bisa kasih informasi di bawah guys ya informasinya jadi bisa kali apa saling memberi informasi ke yang lain yang belum tahu juga guys ya mungkin nih rilisnya kapan di Indonesia dirilis apa enggak itu di tanggal tepatnya bulannya kapan aduh tapi kalau bicara channel guys ini lagi wambil ya guys ya tapi gue penasaran sama lagunya nih guys nih gue dapet teaser dari temen-temen yang DM di Instagram gue jadi gue penasaran banget sebelum kita mulai kita intro dulu guys ceplok Oke guys langsung kita dengerin guys ya ini lagunya seperti apa Oke kita langsung mulai guys ini judul filmnya The Box guys ya ini judul lagunya juga break your box ini promo klip durasi penat banget guys ini cuma 2 menit 10 detik nih guys coba ada informasi lain gak nih guys di sini guys em nggak ada nih mungkin ada tulisannya bahasa korean guys gue nggak tahu dia akan di apa apa CGV guys ya oke guys kita langsung lihat aja mungkin ada di secara online juga ada mungkin kalian bisa kasih tau juga itu kapan gue juga gue pengen nonton guys oke guys kita langsung nge-react 1 2 aja plok oh nice ini stylenya kayak lagunya AC DC guys ya apa kayak lagunya yang kalian denger di Iron Man gue tahu juga channel tuh mengidolakan sosok-sosok dari personalnya AC DC guys ya sound rame sound rame asik guys gila ini manusia guys ini manusia guys ya dari pertama kali gue nge-react dia guys ya yang judulnya tuh Canyol seorang musisi guys ini orang nih talentanya luar biasa banget guys ini kenapa guys gue makin cinta sama dia nih kedepannya karena vokalnya dia itu gue sempet nge-react yang di lagu dia duet sama Chen nih guys suara dia tuh mendominasi banget guys ya Chen kan dengan suara karakter yang seperti ini tapi Canyol yang selama ini dianggap rapper guys ternyata punya vokal yang menurut gue warm banget guys dia bisa tahu mensituasikan karakter dia di dalam sebuah lagu guys salah satu di lagu ini the best banget guys oh nice banget guys filmnya tentang apa guys ya kalau kalian tahu ya guys ya sound enak banget ya ini jadi kalau mau rekaman dapat sound kayak ini guys ya ini ngerekam dua kali dengan track yang sama dengan riff riff yang sama kalian harpen kiri harpen kanan udah jadi sound seperti ini guys tapi kita ada kayak vendor guys ya oke gue gak nyangka dia bisa bisa masukin ke arah sini guys ini full nge-band guys ya jadi sebelah ada yang pakai tremolo disitu oke riff nya asik ini nih ih keren guys ini ada apa ini nggak tahu di bagian dari filmnya apa emang kebutuhan video klipnya aja guys kayak begini guys ya drum semua gitu keren gue suka energi riff gitarnya ini mendominasi banget guys ini keren banget guys jadi bass akan selalu tuting dan drumnya lebih statis ini gue suka sih guys gaya-gaya dia juga emang rocker juga sih guys asik banget guys oke pake boss tuh guys efeknya oh nice 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 dia nge-rap disini guys ya terus ini soundnya lebih kering guys kayak drumnya vokalnya tuh lebih vokalnya lebih di efekin juga guys ini disini itu kayak modulasi ya oh chord nya asik guys guys gue gak nyangka sih tuh nih jod ya dan gitar penempatannya dikasih efek reverb room dia jadi di kiri rada ngejauh gitu guys asik sih repetit sih itu by the way dia pakai microphone atau aja penasaran gue nah oke semacam talk box oke talk box ini namanya guys ya jadi dia suara suaranya itu 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 kalian bisa lihat kan deh dia kayak megang ke toa gitu guys ya jadi suaranya jadi kayak pegang ke toa guys talk box namanya guys oh nice oke drumnya di ini rada-rada motor guys tak tak oke build up balik lagi ke rap seterusnya come on aduh energinya gue suka deh guys musik-musik begini guys asik tuh dia cuman basis paling kiri canjol main gitar sebelah kanan kayaknya ambil-ambil feel ya kayaknya sama drum guys ya piano doang di nganggurin aduh video klipnya keren guys asli keren banget ini begini permainan warnanya ada ungunya hijaunya guys ya asik ya uh drumnya bandel uh drumnya bandel uh yes gue suka deh penempatannya si drumnya mixingnya tuh rada-rada ke tengah guys ya terus gitarnya mendomelisi di ruang kiri kanan nih guys ini asik banget asik canjol main drum aduh sayang banget cuman sebentar guys ya dia pake Gibson nih gitarnya tuh aduh canjol oke gue pause dulu guys by the way guys ada yang punya foto canjol waktu lagi botak gak sih guys bisa share ke gue guys gue penasaran di botak kayak gimana dengan kuping yang caplang itu guys ya gue penasaran aja gitu ini by the way guys kalo ngebahas filmnya ini kayaknya filmnya gue gak ada kisih-kisih guys ini ini apa ini bagian dari material scene-scene dari apa filmnya apa enggak apa ini menceritakan tentang seorang musisi jujur kalo menceritakan tentang itu semua guys gue wajib nonton guys karena gue suka banget guys tentang-tentang perjalanan musisi yang dari bawah sampai akhirnya bisa sukses gue gak tau nih dramanya seperti apa nih ada kejadian-kejadian seperti apa gue gak tau gue belum ada temen-temen ngasih kisih-kisih di kolom-kolom komentar ataupun di instagram guys oke guys sekian dulu dari gue ini lagunya the best banget gue yakin nih filmnya kayaknya juga film korea kayaknya dramanya bagus-bagus ya gue suka film parasai tuh film apalagi tuh ya apa yang zombie-zombie tuh gue lupa nih guys nah pokoknya intinya korea tuh kalo bikin film memproduksi film tuh keren-keren yang biasanya guys untuk film box office ya guys ya oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol sebrek sebanyak-banyak ya guys Chris peace out bye bye